Bordiran keren di bagian baku seperti ini, asli sih keren banget ya, keren banget ya untuk yang bordiran produknya Tomido ini Hai Assalamualaikum Wr Wb, kembali lagi bersama saya Simpe Sukron di channel yang sama, channel Dojo Kolbu Karate Club Di video kali ini saya akan review seperti biasa atau unboxing ya untuk salah satu produk baju karate ya Produk asli Indonesia ya, jadi ini salah satu pengeluaran terbaru dari Tomido ya, dari Tomido Yang ini salah satu produk anak negeri kita juga yang harus tentunya kita support selalu ya Kita akan unboxing langsung di video kita kali ini, jadi jangan lupa ditonton sampai selesai Agar bisa menjadi referensi teman-teman sebelum membeli baju karate tentunya Kita unboxing langsung di sini, jadi ini sudah ada paketannya, kita akan unboxing langsung di sini ya Oke, jadi ini dia ya produknya Tomido tentunya ya produknya Tomido seperti ini Oke, di sini ada yang tipe kata ya, yang untuk bisa dipakai kata dan juga bisa ada yang untuk komite Oke, ini ada dua tipe produknya Tomido ya, ini asli sih bagi saya keren banget ya Kita akan langsung buka di sini, mulai dari yang kata mungkin dulu ya, kita akan coba yang kata Jadi ini ready untuk yang warna polosan, kemudian ada juga ready untuk yang list merah ataupun biru di bagian pundak Yang sesuai dengan kemajuan update peraturannya ya, sekarang bahwa untuk yang dipakai bertanding itu sudah kita mulai untuk yang disesuaikan dengan sabuknya ya Jadi kalau sabuknya biru berarti pakai bordiran biru, kalau sabuknya merah jadi bordirannya merah begitu ya Nah, jadi ini dia untuk produk yang kata dengan harga yang sangat terjangkau tentunya Kita buka dulu untuk model celananya ya, seperti ini Oke, ini untuk model celananya Bahan kainnya polister ya, bahan kainnya polister Seperti ini, oke Nah, ini untuk yang produknya Tomido, oke Nah, dan kita akan buka baju, kebetulan sampel yang dikirim saat ini adalah yang warna biru untuk yang kata ya Jadi ini dia, oke Nah, kita akan coba lebih dekat lagi Ini dia untuk yang baju katanya, yang bordirannya cukup keren ya, cukup keren Bahannya polister, untuk suaranya ya mantep ya Oke, bunyinya juga keren ya tentunya Nah, ini tampang belakangnya, jadi sudah ada logo Tomido sendiri Kemudian di bagian dalamnya, sudah ada tambahan kain untuk nyerap keringat ya Jadi seperti ini untuk tampilan dalamnya Kita akan coba, ya Coba ya, kita coba dulu Seperti apa kalau sudah dipakai ya Oke, jadi seperti ini Oh, keren ya Oke Nah, jadi sudah ada logo WKF-nya juga seperti ini ya Untuk di bagian depannya Seperti ini Oh, Mindo punya ya Nah, seperti ini Oke Nah, jadi seperti ini tampilannya Ya Nah, jadi untuk bunyinya Ya, lumayan ya Ini untuk yang budget di bawah 400an ribu malah ini ya Sekitar kisaran 300 sampai 400 ribu untuk harganya Ya, baju kata Dengan ada bordiran Keren ya Bordiran keren di bagian bahu seperti ini Ya, asli sih keren banget ya Nah, jadi untuk berdirannya elegan banget Kemudian sudah ada logo di bagian dada kanan Dan ada di bagian punggungnya juga ya Ini untuk baju katanya Kita akan coba buka untuk baju komite ya Seperti apa Nanti akan bisa menjadi referensi Oke, selanjutnya kita bakal lanjut untuk produk yang komite ya Komite Nah, kebetulan kita juga sudah dikirimkan untuk sampelnya Ini bisa menjadi referensi sebelum teman-teman beli Ini untuk yang komite ya Jadi untuk tinggi badan saya 160 ya Untuk yang ukuran yang kira-kira cocok itu Size 6 ya Kalau mau agak nge-press bisa ngambil size 5,5 Jadi turun 0,5 atau 5 cm lah ya Jadi turun 5 ya Jadi itu kalau mau pengen nge-press ya Kalau pengen nge-press Kita bakal coba yang komite ya Jadi seperti ini untuk yang komite Oh, yang komite seperti bahan diamon ya Bahan diamon Keren ya Untuk di bordirannya Untuk celananya seperti ini ya Jadi seperti biasa Enak ternyata Adem Ringan seperti ini ya Nah, jadi bahannya seperti ini Saya coba dekatkan Lebih Tampilkan lebih dekat Jadi ini untuk model celananya Oke Nah, untuk jahitan di bagian bawahnya juga rapi Seperti ini Oke Tapi bahannya diamon ya ringan Ya Ringan tapi gak nerawang ya Jadi gak nerawang Nah, dipakai latihan Oke Kita akan coba bajunya Untuk menjadi referensi teman-teman Oke Kita akan buka Oke Ini untuk tampilan bajunya ya Bajunya kalau Yang komite ini malah lebih keren ya Menurut saya Ya Nah, jadi seperti ini Untuk baju Komitenya Ya Jadi sudah ada Pilihan untuk bordir merah Ataupun bordir birunya Ya Nah, jadi seperti ini Nah, untuk di bagian belakangnya Sudah ada model Kayak jaring-jaring begitu ya Jadi untuk Nyerap keringat juga ya Jadi gak bikin gerah Kemudian di bagian belakangnya Seperti ini Juga keren ya Oke Ini tampak belakang Nah, di bagian talamnya juga sudah Seperti biasa Ada tambahan kain Untuk nyerap keringat ya Jadi ada tambahan kain Untuk nyerap keringat Di bagian punggung Kita akan coba pakai Oke Untuk jahitan talinya juga Kuat ya Seperti ini Oke Ini tampilan untuk baju komite Dari Tomido ya Nih, seperti ini Oke, ini tampilan belakangnya Keren ya Nah, ini tampilan belakangnya Jadi, buat teman-teman Ya Ini untuk yang Jadi referensinya Sebelum teman-teman Nanti akan beli baju Pertandingan maupun latihan tentunya Ya Jadi teman-teman bisa Ada referensi Sebelum nanti teman-teman beli Ya, untuk Bordirannya Saya kira Keren banget ya Untuk yang bordiran produknya Tomido ini Ya, tampak elegan Ya Oke Oke, jadi ini dia Untuk produk dari Tomido ya Ini untuk baju kata ya Yang bahan polister Ya, bunyi Mantap ya Nah, kemudian ini untuk yang Baju komite ya Baju komite Para atlet komite ya Nah, ini tampil belakang Tampak depannya Keren banget Nah, ini teman-teman bisa dapatkan Langsung bisa Cek di Langganan teman-teman Misalnya untuk Aplikasi Oren misalnya Ya, atau aplikasi Hijau Ya Sopi ataupun Tokopedia Misalnya Ataupun Bisa hubungi kita Ya Bisa hubungi kita di nomor bawah ini Ya Nomor WA Kontak WA kita Nanti bisa Kita ready kan Size Sesuai dengan yang Ukuran teman-teman Jadi referensinya adalah Tingginya 150 Pakai size 5 Kalau tinggi Adik-adik itu 130 Pakai size 3 Begitu seterusnya ya Jadi disesuaikan dengan tinggi Tapi kalau mau yang ngepress banget Seperti kata misalnya Teman-teman bisa ngambil Size 5,5 Untuk tinggi badan 160 Size 5 Untuk 155 cm Size 4,5 Untuk tinggi 150 cm Dan seterusnya ya Jadi kalau adik-adik Tingginya misalnya Cukup 130 cm Ya Itu cukup ngambil Yang size ukuran Kalau mau ngepress Itu kalau tingginya 135 cm Itu bisa ngambil size 3 Kalau mau yang Agak lama dipakai Ngambilnya size 3,5 Jadi kalau untuk pemesanannya Teman-teman juga bisa Langsung hubungi Ownernya ini Di IG ya Di IG tentunya Ada IG Untuk Tomido Nah jadi nanti Bisa pesen langsung disana Atau bisa seperti Yang saya sampaikan tadi Bisa langsung di Aplikasi-aplikasi Belanja online-nya Ataupun kontak saya langsung Untuk kita ready kan Demikian untuk video kita kali ini Next kita bakal Unboxing lagi produk-produk Khusus dari produk lokal kita Yang harus tetap Kita support Dan selalu akan ada Referensi di channel youtube Dojo Kolbu Tentunya Jadi jangan lupa Buat yang belum subscribe Tentunya bisa subscribe Segera Ya Ingat Subscribe segera Oke Kita tunggu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton